Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Widarto 83 mobil balikpapan kali ini second review ya teman-teman ecu mobil Avanza kemudian Grand Max 1513 Oke sebelum masuk videonya jangan lupa like subscribe comment and share ya yang saya pegang ini adalah ECU Avanza tahun 2011-15 89560-841 kalau untuk Grand Max sendiri itu depannya sama ya ini 89560-bz 450 sama disini bz-bz-460 yang 450 ini 13460 ini untuk Grand Max 15 jadi apa sih kita mengetahui Hai pat number dari ECU Grand Max kemudian Avanza atau membedakannya jadi ketika mobil kita di bifonis mengalami kerusakan ECU misalnya ya itu Grand Max ini kan harganya ada yang bekas ada yang baru ada yang dua juta setengah 2.400.000-4 juta jadi dengan harga segitu kita bisa bandingkan ya ketika repair service itu berapa kemudian kalau beli second berapa apa yang harus kita perhatikan lagi terkait dengan pat number ECU sudah ya kita bisa membedakan ini untuk satu koma tiga ini untuk 1,5 kemudian ini pat number yang mobil Avanza 2011-15 dan saat ini ini kan sering ya kita denger di daerah kalsel sana banjir kemudian daerah-daerah yang lain banjir ya semoga itu cepat surut ya cepat surut yang terkena imbasnya semoga diberi ketabahan untuk apa namanya kondisi banjir yang harus dilakukan kalau ECU Grand Max ini kan posisinya di depan belakang laci agak ke atas itu ya sebelah kiri itu kalau memang mobil kerendam minimal minimal supaya selamat ya yang harus kita lakukan adalah yang pertama jangan menghidupkan mesin atau mengonkan pun jangan jadi mat cabut aki setelah cabut aki kemudian ECU ini dilepas tadi lepasnya gampang ya teman-teman dicungkilin dicungkil cungkil 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 kemudian ditarik tarik teman-teman Nah kalau misalnya dia sampai kerendam itu jangan sampai di on-kan seperti itu ya teman-teman dan sampai di on-kan kemudian dengan menggunakan kuas halus dikuasin sini kemudian kalau misalnya sudah dirasa bersih silahkan ECU nya dijemur seperti itu kalau misalnya cuaca yang enggak memungkinkan itu dijemur pakai hairdryer tapi hati-hati pastiin temperatur hairdryernya itu tidak terlalu panas karena disini kan ada plastik-plastik juga ini ya berbahan plastik ini kayak misalnya nih kapasitor kemudian ada IC ada transistor macam-macam disini ada PCB jalur PCB yang lembut-lembut kalau terlalu panas takutnya India apa namanya bengkok meleleh atau berubah bentuk terjadi deformasi jadi berbagai macam komponen elektronik disini ya makanya kalau mobil kebanjiran grand mag misalnya kebanjiran ya di tempat-tempat yang terdampak banjir itu jangan di on-kan seperti itu kalau memang dia mencapai area ECU nya jangan sampai di on-kan posisikan kendaraan itu diamankan setelah itu dimatikan pastikan sebelum melakukan penghidupan kembali kendaraan kalau dirasa masuknya air sudah tinggi seperti yang saya bilang tadi ini cabut aki kemudian ECU nya dicabut dikeringkan dibersihkan kemudian fuses yang lain rumah-rumah seikering yang ada di mesin dia mesin depan kiri buka jog sebelah kiri depan kemudian rumah seikering yang di depan kanan di atasnya pedal gas itu juga dibukain dipastikan dia dalam keadaan tidak basah kemudian sudah kering semua Oke teman-teman itu aja harus harus pada terhadap komponen ini karena kalau sekali kerendam kita on-kan maka komponen ini tidak selamat maka yang terjadi adalah ganti ECU karena ini kan harus lemah di dalam sini ya harus lemah dengan adanya konsleting dari air itu bisa merusak komponen-komponen yang ada di ECU ini ya sekian informasi dan review terkait ECU Avanza ECU Grandmax 1,3 dan Grandmax 1,5 semoga bermanfaat dan tips ini bisa kita pakai dan bermanfaat buat kita semua Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh